Demam tinggi hingga sempat kritis, Deddy Corbusier ternyata kena serangan penyakit mengerikan. Terima kasih telah menonton! Dalam podcast di Youtubenya, Deddy menjelaskan bahwa dia mengalami demam 40 derajat dan vertigo setelah 2 minggu saat sudah dinyatakan negatif. Padahal ketika masih terinfeksi Covid-19, ayah satu anak itu tidak mengalami gejala apapun. Something is wrong, saya Citi Thorax ke RSPAD pada saat itu. Ternyata ada kerusakan, hitungannya itu 30, saya gak ngerti 30% atau apa. Ujar Deddy. Deddy masih diperbolehkan untuk menjalani perawatan di rumah karena kadar satu raksi oksigen yang masih normal yakni 99. Namun, dua hari setelahnya, Deddy mengalami demam tinggi hingga harus dibawa ke rumah sakit. Saya ketemu dokter Gunawan. Dia bilang ini memburuk ketika dicek Citi Thorax sudah 60 dan keadaannya masuk ke momen badai si Tokin, kata Deddy. Terkena badai si Tokin, Deddy tidak diperbolehkan pulang dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Setahu saya, badai si Tokin ini membuat orang meninggal. Kondisinya pada saat itu panas demam, badan sakit semua. Kecewa sekali, tutur Deddy. Ayah, satu anak itu mengaku kecewa karena tak menyangka orang sepertinya yang selalu menjalani hidup sehat bisa terinfeksi virus corona, bahkan sampai mengalami badai si Tokin. Saya olahraga setiap hari, vitamin D saya tinggi, zinc saya tinggi, saya bisa kena tanpa gejala, lalu minggu kedua hancur saya, uncap Deddy. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!